Intro Dengan angka yang cukup besar, proyek Gurindam 12 ini tetap berjalan walaupun mendapatkan pro dan kontra oleh beberapa anggota dewan serta tokoh masyarakat Tanjung Pinang. Dari pantauan Diamond TV pada Kamis 3 Januari 2019, di proyek Gurindam 12 tampak pekerja pemenang tender sibuk melakukan aktivitas di proyek Gurindam 12 tersebut. Seperti penimbunan laut, pemasangan batu miring dan lainnya di areal mega proyek 12 tersebut. Diketahui proyek Gurindam 12 ini akan dibangun jalan lingkar yang menjadi proyek besar yang merubah wajah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau khusus Tanjung Pinang menjadi menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara serta investor. Nurdin Basirun selaku Gubernur Provinsi Kepulauan Riau mengatakan investasi yang akan ada di Gurindam 12 seperti mode usaha kuliner dan lain-lainnya. Di area Gurindam itu, tapi tidak menganggul kegiatan kita sendiri itu. Siapa serah, entah buat kuliner, entah apa. Kalau mereka yakin dalam perhitungan dari nilai ekonomis ya, berarti kan saling menunjang. Khususnya dari sektor parasita. Di Kepulauan Riau ini wisata sejarah boleh, budaya boleh, kuliner boleh, makanan kan banyak, kayak kemarin ibu-ibu itu menampilkan makanan-makanan terrasional, kan bagus. Nurdin menambahkan, dibangunnya proyek Gurindam 12 ini agar memancing investor ke depannya. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.